Back on Design Ini nih yang paling kamu tunggu Waktunya makeover Kamu punya kurtiak dengan lahan kecil di rumah Kamu bisa tiru proses redekorin satu ini Let's check this out Halo Cacir, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Reski Nah ceritain dong kenapa nih kartamannya ini mau di makeover Oke, jadi gini nih Mas Gue tuh hobi banget ngulis Dan kebetulan spot favorit gue itu di rumah adalah taman ini Taman ini ya? Iya, dan gue sih pengennya Gue bisa dapat inspirasi dengan suasana taman yang baru nanti Dan pastinya gue bisa baca Terus gue juga bisa ngobrol sama teman-teman di sini Nah ada kekurangan gak sih di tamannya ini? Kalau kekurangan sih karena mungkin ukurannya kecil ya Dan pastinya ada beberapa spot yang masih harus di make ulang Contohnya kayak pelaponnya ini Nah terus gaya apa sih yang pengen Caca wujudin di tamannya ini? Yang pastinya sih tetap simple nih Mas Tapi dengan kondisi lahan yang kecil Gue pengen tetap banyak tanamannya Dan pastinya ada aksen artworknya Dan terlihat lebih luas gitu Sebenernya konsep desainnya itu lebih ke patio yang ada di dalam rumah Taman ini dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu area bersantai, vertical garden, hanging garden, dan artwork pada dinding Nah pada salah satu dinding akan ditambahkan artwork sesuai permintaan klien Untuk membawa unsur alam bebas Maka dipilihlah siluet hewan rusak dan ranting pohon Bagi kamu yang memiliki kurtiak dengan lahan sempit Kamu tetap bisa menambahkan tanaman dengan berbagai cara Salah satunya dengan metode hanging garden Dengan menggunakan reverse hanging pot ini Kamu bisa menambah tanaman tanpa memakan tempat sekaligus menjadi aksen pada kurtiak Sekarang waktunya menambahkan beberapa item furniture yang tidak menghalangi sirkulasi di area tersebut Seperti meja yang bisa dilipat Bangku minimalis Dan lampu gantum Next, untuk menambah elemen dekorasi kita bisa membuat DIY seperti ini Dengan memanfaatkan bingkat jendela bekas yang dicat ulang Kamu bisa memajam pot bunga dengan cara yang stand out Setelah selesai, saatnya memilih tanaman hias yang cocok untuk area hijau kurtiak ini Tanaman yang dipilih merupakan variasi tanaman hijau Seperti brokoli kuning Liliparis Dan Zodiac Tahukah kamu, Zodiac adalah tanaman yang cocok ditanam di taman kamu karena mampu mengusir nyamuk? Masih ingin menambah tanaman pada kurtiak yang sempit? Kamu bisa membuat vertical garden dengan mudah Hanya menggunakan papan kayu dan rantai Finally, selesai sudah proses makeover compact courtyard ini Yuk kita lihat reaksi klien Wah Nah gimana nih, ini halamannya Caca yang baru Wah iya Gimana, suka gak? Suka, 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 keren banget Uniknya lagi nih di area sini nih Mejanya ini bisa dilipet ke bawah Nah Jadi kalau misalnya Caca udah gak pake Udah bisa langsung dirapiin Terus gak ngalangin area sirkulasinya juga gitu Wah keren, keren Silahkan menikmati taman barunya Tinggal dulu ya Siap Oke Thank you Ternyata untuk mendapat nuansa baru pada kurtiak Kita bisa melakukan perubahan sederhana Dengan memberikan item menarik Semoga bisa memberi inspirasi Untuk menata eksterior hunian kamu Terima kasih telah menonton